Kita wali informasi pertama, pemirsa seorang remaja tewas usai terlibat aksi tawuran antar kelompok gangster di kota Semarang. Ya berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil membekuk delapan pelaku, satu di antaraya ditetapkan sebagai tersangka pembajokan. Aksi tawuran melibatkan dua kelompok gangster remaja di Jalan Anjas Moro, Kejamatan Semarang Barat, kota Semarang, mengakibatkan satu remaja tewas di lokasi kejadian. Persuai di teragam kamera penggawas. Insiden berawal saat kelompok gangster remaja melakukan siaran langsung aksi tawuran di media sosial. Para pelaku pun mendapat ajakan tawuran dengan kelompok korban. Naas saat tawuran berlangsung, satu pelaku tawuran terkena sabutan senjata tajam. Korban yang mengenakan jaket warna putih yang lemah sebab mengeluarkan banyak darah hingga akhirnya terjatuh. Korban pun dinyatakan meninggal dunia. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian langsung mengamankan delapan orang pelaku beserta senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Polisi juga menetapkan seorang pelaku pembajokan, RA. Pelaku merupakan admin medsos gangster bernama Panut. Terus saya kelihatannya dan saya manas-manasin malah yang ditantang saya. Terus kamu ngajak teman-temanmu? Tidak, sana DM dulu. Sana DM. Terus saya bersih. Sana Natal. Sayanya sini patut mau berangkat semua. Korban sendiri, ini kita pada waktu di rumah sakit sudah kita lakukan otopsi. Bahwa benar korban meninggal diakibatkan adanya kehabisan darah, karena memang yang terputus adalah di bagian arteri, yaitu di bagian bawah perut. Dan ini darah cukup banyak yang keluar dari situ. Kasus kini dalam penanganan pola resta bersemarang, sementara tersangka terancap hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Ayus melaporkan. Sementara puluhan remaja diduga geng motor, memukuli truk tangki dan membuat tonar di kawasan wisata pacat Kabupaten Mojokerto. Kenjadian ini viral di media sosial. Polisi mengamankan tiga pelaku, dua di antaranya remaja perempuan. Inilah aksi puluhan remaja diduga geng motor kepada seorang sopir truk tangki air di kawasan wisata pacat Kabupaten Mojokerto. Para remaja ini memukuli truk dengan kayu. Sopir truk yang tidak terima langsung keluar dari kabin sambil membawa kunci roda. Puluhan remaja ini pun langsung kabur ke kawasan Mojosari dan Trawas. Sebelumnya, puluhan remaja ini melakukan konvoy dari Trawas menuju ke pacat setelah gelar kopda sambil membawa atribut bendera dan menutup jalan raya. Aksi ini membuat warga sekitar rusak dan ketakutan. Setelah mendapat laporan warga, aparat kepolisian posek pacat langsung mengadang dan mengamankan tiga remaja. Dua di antaranya perempuan. Dari tangan para remaja ini, polisi menyita sejumlah atribut dan kayu. Turun ke pacat, turun ke pacat ketemu truk tanki itu. Habis ketemu truk tanki, rese lagi di sini. Di mana, mas? Di sini ini. Itu gimana ngerasain seperti apa-apa, mas? Truk tanki kan satu. Itu dikumpulin bawahnya motor. Dikumpulin. Mengaksanakan konvoy atau ara-araan. Dan di polisi kacat telah didatangi masyarakat melaporkan adanya aksi atau kegiatan tersebut. Sehingga masyarakat banyak yang merasa resah dan takut. Aksi para remaja naik motor ugal-ugalan tersebut meresahkan warga setempat. Warga berharap ketugas memberikan efek jerah pada pelaku geng motor yang mengganggu ketertiban lalu lintas. Dengan di Kabupaten Mujukerto, Sola Hudi, Anyus Melaporkan. Diduga dipicu dendam lama, dua pria di kota Lubuk, Lingkau, Sumatera Selatan berduel, saling tusuk dengan menggunakan pisau. Akibatnya satu orang tewas dan satu orang lagi kritis. Yanto, pria 34 tahun tewas mengenaskan usai berduel dengan rekannya AR. 21 tahun di Kelurahan Petanang, Uluk, Jamatan Lubuk, Lingkau, Utara 1, Kota Lubuk, Lingkau, Sumatera Selatan. Korban yang tentu tewas setelah mengalami luka tusuk di bagian leher dan dada kanan. Sementara pelaku AR kritis akibat luka tusuk di dada kiri dan sejumlah sayatan senjata tajam di tubuhnya. Mendapat laporan, polisi tiba di lokasi dan menggelar olah TKP. Diduga peristiwa terjadi saat pelaku AR menjemput pacarnya diadang korban yang mengacungkan senjata tajam. Korban pun mendekat pelaku usai mengataui motornya oleng. Tak terima pelaku melawan hingga berujung saling serang antara keduanya. Diduga duel mau dipicu dendam antara pelaku dan korban. Motif dari perkelian tersebut, permasalahan saling ejek dan terjadi dendam antara mereka. Jadi sehari sebelum kejadian mereka juga sempat dipisah ya? Mereka memang sehari sebelum kejadian terjadi cekcok mulut dan keributan akibat saling ejek. Polisi masih menunggu kondisi pelaku yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Guna menjalani proses hukum yang berlaku. Dari Lubuk Ringgau, Sumatera Selatan, Sudirman Ayus melaporkan. Pemirsa aksi tawaran disertai penjarahan sejumlah bangunan besi terjadi di belawan kota Medan, Sumatera Utara. Diduga penyebab tawaran dipicu salah satu kelompok pemuda sempat dianiaya kelompok pemuda lainnya di Idul Adhalalu. Dalam merekaman video amatir, terlihat sekelompok pemuda dari Jalan Alu-Alu bergabung dengan pemuda Jalan Bawal dan Yong Panah Hijau tengah menyerang kelompok pemuda Jalan Belanak di kawasan pajak baru pelawan bahagia Medan Pelawan. Aksi tawaran ini menyebabkan sejumlah rumah warga hingga warung yang berada di lokasi dihancurkan para pelaku tawaran. Selain itu, mereka menjara besi-besi warung dan rumah warga. Diduga penyebab tawaran terjadi lantaran salah seorang pemuda dianiaya sekelompok pemuda lain saat tengah melintas bespar wisata saat libur Idul Adha beberapa hari lalu. Gak lama datang anak sana. Yang satu pakai baju donker, orangnya tinggi, pakai masker. Dia bawa kelewang panjang, ngelepari batu ke sana. Kini sejumlah warga yang rumahnya hancur akibat tawaran ini telah membuat laporan ke Polsek Medan Belawan. Warga berharap aparat penegak hukum Polres Pelabuhan Belawan bertindak tegas berbekal rekaman polisi memburu para pelaku. Terminan Sumatera Utara, Yuda Bahar Ayus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!